Tempat pengungsian korban banjir Pekalongan disemprodisi infektan agar tidak terjadi kluster COVID-19. Sementara di hari ketujuh, banjir yang menggenangi Pekalongan hingga kini belum sepenuhnya surut. Banjir di kota dan kabupaten Pekalongan masih terus mengenang dengan ketinggian antara 50 cm hingga 1 meter. Ribuan rumah terendam dan sekitar 3.000 orang masih bertahan di pengungsian. Agar tidak terjadi kluster baru COVID-19, tempat pengungsian disemprodisi infektan oleh polisi wanita dari Polres Pekalongan kota. Aula dan Selasar juga barang milik pengungsi disemprod agar seteril. Warga mengaku sudah jenuh di pengungsian karena sudah seminggu banjir dan belum juga reda. Mereka tak bisa berbuat banyak karena rumahnya belum bisa ditempati. Warga berterima kasih kepedulian dari berbagai pihak telah membantu. Setelah saya terima kasih kepada Ibu Bulwan yang telah memberikan bantuan semprotan sama bantuan makanan. Dan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Bulwan. Di sini 6 hari. Bantuan untuk warga korban banjir selain di tempat pengungsian juga disalurkan ke lokasi rumah warga yang masih kebanjiran namun tidak mengungsi. Penyeluruhan bantuan oleh aparat TNI, Polring, BBBD juga relawan harus menembus genangan air sekitar 50 cm sampai 1 meter.